Jasa tidak membersamai kita di alam balta Akan tetapi karena interaksinya bergila yang bersolek Akan menemani kita telah di alam balta Ya di alam balta sudah membersamai kita Bahkan telah nanti sampai di surga Di surga di Allah SWT Makanya Bapak Ibu sekalian kita semua Akan sering mendengar ya Ayat Sering mendengar ayat tentang pentingnya kita Beramal sore Banyak sekali hadis kita juga sering mendengar Kijama akan insan apabila manusia mati Kalau manusia mati sudah putus amal Kecuali tiga perkara Apa itu? Amal yang soleh Ini ilmu yang bermanfaat Ada amal yang hari ini sering kita lupakan Padahal amal itu Sangat penting di dunia ini untuk eksistensi umat Islam Dan juga penting untuk bekal kita nanti di akhir Yaitu amal apa? Amal mengajak orang dalam kebaikan Dan mencegah orang berbuat kemukaran Inilah amal dakwah Amal-amar ma'ruf na'i Mungkar Bahkan ini menjadi penentu Kita bangsa manusia umat Islam menjadi baik apa tidak Allah sampai menegaskan Kalian semua akan senang biasa menjadi umat terbaik Yang pernah dikeluarkan oleh Allah Bangsa manusia ini yang terbaik adalah umat Islam Kalian semua ini Kenapa bisa terbaik ada syaratnya Takmuru nabil ma'ruf Watan hauna adil mungkar Senat kiasa mengajak kepada kebaikan Dan mencegah Kemukaran Dan Beriman kepada Allah Bapak Ibu syarian Nabi SAW Di dalam kitab Sohaib Muslim Itu ada pernah bersabda begini Siapapun Yang menunjukkan Kepada orang lain jalan kebaikan Para orang-orang menjelaskan Karena isimnya naki roh khairin Maka ini Ini Ya Kebaikan apa yang dimaksud Baik kebaikan Ilmu Tandakugit ilmu agama Maupun ilmu umum Ya pembagian ini sebetulnya tidak tepat Bapak Ibu syarian Pembagian ilmu agama dengan ilmu umum Sebelumnya tidak tepat Begini Kalau ada orang Makanya Ilimpah Malamu Zalipun Tidak membagi ilmu agama Ilmu umum Kalau ada orang Belajar Bertari Belajar Kedokteran Ya Ilmu kedokterannya dipakai Untuk menolong orang Karena Allah Ini jadi ilmu maheran Bapak berdagang Mengajari ilmu marketing Ilmu marketingnya ini Bermanfaat bagi orang Sehingga orang Islam Bisa berdagang dengan benar Dianyatkan karena Allah Ini jadi ilmu akheran Bapak belajar tentang ilmu perkebunan Bagaimana jarak tanam kepala kelapa sawit Memang ini ilmu benih ya Tapi kalau kita niatkan Untuk akheran kita Supaya orang Islam Benar cara memangnya Untuk bekal hidupnya Maka jadi ilmu akheran Maka jadi ilmu akheran Tapi ilmu akhapun Bisa hanya jadi ilmu Kalau biar kesalah Nah kau sekolah lah kau Dimana Sekolah di Madinah Sekolah di Masir Sekolah di Jantin Supaya apa? Supaya kau terceramah Karena kalau kau cerah Maka tiba di uang yang terkenal Maka memang yang dia belajari Kusul fikir Yang dia belajari taksir Tapi tidak punya nilai akheran Sampai saat Tidak punya nilai akheran Coba sekali Meskipun gelarnya S.A.G Meskipun gelarnya R.C Meskipun gelarnya dokter Dokter alam di Timur Tengah Kalau dia niatkan ilmunya itu Supaya alam kheranah Biaya yang mahal Jadi jadi ilmu dunia Bukan jadi ilmu akheran Meskipun apal Qur'an Apal Qur'annya untuk dapat hadiah Ini beda Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah S.A.T Nabi tadi mengatakan Manganlah ala khairin Barang siapa menunjukkan kebaikan Jalan kebaikan itu apa? Ilmu, baik, sains Maupun ulumuddin Ya Nah Falahu hajeru Falahu kesutu hajeri Fakili Maka orang yang menunjukkan Jalan kebaikan tadi itu Akan mendapatkan pahala Ya Terus melalir Ya Sama seperti orang yang mengamalkan Maka Bapak Ibu sekalian Misalnya Misalnya Pak Samusutib Umar Atau Ibu yang kita Pak Doktor Rakim ini kan banyak muridnya Beliau Ini dia Pak Doktor Beliau punya murid Misalnya ya Saatnya beliau punya murid Beliau ngajari Muridnya ini Lima orang saja Dia ngajari cara berhujud Lima orang Nanti saat ini kami Ya Atau kita yang ngajari Muridnya ini meninggal Selagi Atau sebelum meninggal Cara berhujud Dia amalkan dari ilmu Buya kita Pak Doktor Rakim tadi itu Maka Pak Rakim dapat pahala Ketika murid-muridnya ini Berhujud Pakai jenis Ya Terus mengambil Ya Pahalanya Yang lima orang tadi Kita ngajari lagi Lima 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 Jadi Kurnian 25 Murid Yang lima 25 Beliau Nanti angkorek-muridnya ini Murid dari kulitnya Pak Doktor Rakim Itu Mengamalkan kudu Sebagaimana Dihadakan Pak Rakim Mengikuti Rasulullah S.A.W. Mantap Sabi Maka Pak Rakim tadi Tetap dapat pahala Dari berapa orang 25 orang Tambah lima Dan 25 Tadi punya orang lagi Ya Meningan jangkan lagi Inilah yang namanya Multi level Pahala Ini yang namanya Pahala investasi Makanya Bapak Abis galian Kalau punya anak Punya cucu Seluma Ketika punya anak saya Kulia ngajari Soal jawab Burunya Tata Minimal Yang ngajari Fatih Itu kita Sehingga Ketika Anak kita Shorat Membaca Fatih Itu kita Tetap dapat Pahala Ya Nah Ini multi level Pahala Kalau terkait dengan Mandala Fahir Siapa menunjukkan Kebaikan Maka Dia akan dapat Pahala Ya Terus Walaupun Sudah mati Murid-muridnya Tadi itu Begitu banyak Murid-muridnya Tetap akan Muridnya berapa Tidak mengurangi Pahala Amal muridnya tadi Tapi Tapi Pahalanya Mengalir Kepada Buru-burunya Tidak Makanya Begini Sebelum ditutup Makanya Begini Bapak Bisa Lihat Sholat Di Masjid Harun Itu berlapak Pahala Seratus ribu Kali Dibandingkan Sholat Di Masjid Nurjan Makanya Animu Orang Untuk Sholat Ke sana Itu sangat tinggi Umroh Antri Berpuluh tahun Ingin Mendapatkan Fadilah Keutamaan Pahala Akan Tetapi Rasul Abad Ada Ada yang Pergi Sampai Ke Dagestan 3000 Kilometer Berdakwa 15 orang Rombongan Ke sana Ke Rusia Sejak zaman Sohabat Ya Namanya Sulawak Bin Amir Radya Sampai sekarang Ada makamnya Komplek Makam Di Dagestan Rusia Itu Makan Sohabat 50 Makam Sejak zaman Sohabat Nabi Tidak Kayak Pesawat Tidak Kayak Mobil Nah Ya Apa Nabi Udah Nabi Kontan 3000 Kilometer Itu Tiga Kali Panjau Keluar Kenapa Nabi Begini Ngapain Saya Jauh Jauh Ke sana Berjauh Toh Sholah Di Majid Hil Haram Pahalanya Seratus Ibu Kali Dibandingkan Sholah Dibandingkan Ternyata Mereka Semua Mahdi Ada Pahala Yang Lebih Besar Dari Itu Yaitu Apa Pahala Jak Pahala Kalau Bapak Sholah Selesai Ya sudah Tapi Kalau Berjauh Menyampaikan Kebaikan Misalnya Misalnya Ukbah Bin Amir Radiyallahu Ta'ala Anbu Jadi Punya Murid Murid Yang 50 Sampai Sekarang Ini Juga Kan Orang Isram Adi Sonah Jakastan Itu Berarti Hasil Berapa Pahal Dibandingkan Sholah Sedirian Tapi Tidak Jari Ini Pentingnya Bapak Ibu Ajarin Anaknya Ajarin Bunya Ajarin Tetangganya Kita Tanpa Lelah Ya Menyebarkan Kebaikan Mudah-mudahan Dapat Bahara Dari Allah Kita Mati Pun Tetap Pengadil Ada Seorang Sahabat Umurnya Sudah 81 Tahun Sahabat Ini Istimewa Namanya Abu Ayub Kalansari Apa Istimewanya Ketika Nabi Hijrok Tinggal Di rumah Beliau Ya Tinggal Di rumah Beliau Rumah Beliau Ini Dua Lantai Bahkan Datuk Datuk Beliau Itu Ya Sudah Menunggu Kehadiran Nabi Air Zaman Tapi Baru Sampai Pada Masa Abu Ayub Al-Sore Pada Masa Yazid Bin Mawiyah Umurnya Sudah 81 Tahun Ada Upaya Untuk Membebaskan Konstantinopel Umur 81 Tahun Ikut Berdakwah Dan Berjuhat Ke Konstantinopel Gugur Belinggan Sampai Sekarang Bapak Kalau Ziarov Ke Turki Itu Salah Satu Tujuan Favoritnya Ya Destinasi Wisata Religinya Adalah Makamnya Sahabat Nabi Yang bernama Abu Ayub Al-Ansori Salah Satu Ustaz Yang Kiri Disini Ustaz Satunya Beliau Berpikir Dia Di Mekah Nyalah Salah Dan Buah Ya Kan Salah Di Mekah Di Majid Harun 100 1000 X Lir Parah Di Majid Yang Lir Kenapa Beliau Sampai Mau Belenah Terah Di Usia Yang Tua 81 Tahun Ya Bahkan Akhirnya Dalam Perjalanannya Beliau Meninggal Sebelum Meninggal Beliau Ditanya oleh Yazid Khalifa Ketika Wahai Sahabat Nabi Apa Pesan Terakhir Maka Akhir Tempat Yang Paling Dekat Dengan Benteng Orang Loh Nah Itulah Makanya Ketika Konstantinopan Di Bebaskan Tahun 1453 Yang Pertama Kali Dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih Adalah Mencari Makam Sahabat Nabi Yang Bernama Abu Ayub Mencari Apa Beliau Dari Gini Udah 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 80 Tahun Mencari Harta Udah Mencari Keutamaan Berdakwa Supaya Pahalanya Terus Mengalih Makanya Bapak Bisa Bapak Bisa 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 Saya Sering Sekarang Masjid Istana Sia Ada Beberapa Keturutan Nabi Abak Ibu Ternyata Sultan Ketujuh Sultan Sia Itu Abak Ibu Sebelumnya Melayu Budis Ya Dan Sultan Sultan Di Nusantara Ini Apakah Yang Sultan Dedi Sampai Pontianak Saya pernah Ketapa Sampai Ternate Ya Itu Rata-rata Arab Orang Arab Sultan Sultan Ya Kalau Di Sia Ini Wanteku Syait Syarifah Kenapa Mereka Jauh-jauh Ya Apakah Mencari Orang Cantik Cantik Orang Kules Daripada Orang Orang Gita Ya Betul Yang Mereka Mencari Keutamaan Manggala Alat Khairin Barang Siapa Siapapun Dia Yang Menebarkan Kebaikan Ya Maka Dia akan Dapat Pahala Ya Sebagaimana Amal Orang Yang Melakukan Kebaikan Tanpa Mengurangi Pahala Dia Nah Ini Bapak Ibu Sekali Yang Dibuangkan Allah Subhanallah Inilah Yang Disebut Dengan Pahala Investasi Jadi Walaupun Kita Sudah Mati Tetap Mengatakan Pahala Amal Jarian Amal Jarian Ya Kalau Dalam Untuk Harta Wak Ya Tapi Ada Di luar Harta Ini Mengajak Kebaikan Berdakwah Dakwah Itu bukan Semata Profesi Sekarang Itu kan Seakan-akan Jadi Profesi Ya Untuk Mencari Nafkah Tidak Prasok Ablak Ablak Dabak